Siapakah Onesimus? Kali ini kita akan membahas kisah seorang budak yang hidupnya mengalami perubahan yang luar biasa setelah berjumpa dengan Rasul Paulus di penjara. Onesimus adalah seorang budak yang disebut dalam surat Rasul Paulus kepada Filemon. Onesimus merupakan subjek dari surat yang ditulis oleh Paulus kepada Filemon untuk membicarakan kasusnya. Nama Onesimus berarti membantu, bermanfaat, atau menguntungkan. Itu adalah nama yang umum untuk para budak pada masa itu. Namun tidak banyak catatan sejarah mengenai Onesimus selain dari apa yang disampaikan dalam kitab Filemon. Onesimus adalah seorang budak milik orang Kristen yang bernama Filemon di kota Kolose. Besar kemungkinan Onesimus adalah orang yang berkulit hitam. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam sejarah berbudakan biasanya dinominasi oleh kaum berkulit hitam. Onesimus adalah seorang bantan buronan karena merampok tuannya sendiri di rumah Filemon yang juga merupakan sahabat dari Rasul Paulus. Dia melarikan diri ke Roma, sebuah kota besar dan pusat peradaban dunia pada saat itu, di mana ia dapat dengan mudah bersembunyi. Namun secara kebetulan, Onesimus bertemu dengan Paulus di Roma, di mana Rasul Paulus sedang menjalani hukuman penjara oleh karena Injil. Beberapa ahli berpendapat bahwa Pauluslah yang memimpin Onesimus menjadi seorang Kristen. Onesimus menjadi seorang Kristen setelah melarikan diri dari Filemon dan bertemu dengan Paulus di Roma. Atas nama Onesimus, Paulus yang masih dipenjarakan di Roma menulis suratnya. Paulus berkata dalam suratnya di ayat 10, Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Seperti yang kita ketahui, dimanapun Rasul Paulus berada, dia tidak pernah berhenti memberitakan Injil Yesus Kristus dan memimpin orang-orang menerima Injil sekalipun dia di dalam penjara. Paulus memohon kepada Filemon untuk menerima kembali Onesimus, bukan lagi sebagai budak, melainkan sebagai orang yang percaya dan saudara di dalam Kristus. Paulus sangat peduli pada Onesimus karena pemuda itu telah menjadi berkat yang besar baginya selama di penjara. Faktanya, Onesimus sangat membantu sehingga Paulus ingin dia tetap berada di sisinya. Paulus berkata dalam suratnya di ayat 11, Paulus menulis suratnya kepada Jemaat Colossae pada saat yang sama ia menulis kepada Filemon. Dalam surat itu, Paulus menyebutkan bahwa Onesimus akan pulang. Paulus memberikan surat itu kepada Tikikus dan Onesimus untuk dibawa kembali ke Filemon. Inti dari permohonan Paulus kepada Filemon dirangkum dalam ayat 15 dan 19. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia, maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku teman seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau, ataupun berhutang padamu, tangkungkanlah semuanya itu padaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri, aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tangkungkanlah semuanya itu padamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Kemungkinan maksud Paulus alasan Onesimus berpisah dengan Filemon untuk sementara waktu, agar Filemon dapat memperoleh dia kembali untuk selama-lamanya, tetapi bukan lagi sebagai budak, melainkan sebagai saudara di dalam Tuhan. Paulus ingin agar Filemon menyambut kembali ke pulangan Onesimus sama seperti menyambut Paulus. Pengampunan dan rekonsiliasi disoroti dalam kehidupan Onesimus dan Filemon. Memang pelanggaran tidak boleh diabaikan begitu saja, itulah sebabnya Paulus berjanji akan membayar kembali semua utang Onesimus. Tetapi Paulus memberikan tekanan yang lembut dengan mengingatkan Filemon, bahwa Filemon juga berhutang nyawa kepada Paulus, dengan mendegaskan bahwa Rasul Paulus yang telah memimpin Filemon mengenal Kristus. Dengan mengingatkan Filemon akan anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, Paulus berharap agar Filemon dapat melihat anugerah Tuhan melampaui pelanggaran yang pernah dilakukan oleh Onesimus di masa lalu. Filemon adalah seorang Kristen yang sejati dan sungguh-sungguh mendedikasikan hidupnya melayani Tuhan. Bahkan Filemon membuka rumahnya untuk dipakai oleh komunitas Kristen di kota Colossae. Paulus mengungkapkan keyakinannya bahwa Filemon akan menindaklanjuti permohonannya untuk mengampuni dan menerima kembali Onesimus sebagai saudara di dalam Tuhan. Sebagai kesimpulan dari kisah Onesimus dan Filemon adalah tentang pengampunan, rekonsiliasi, dan perubahan hati. Ini juga mengingatkan kita akan kasih dan kesetiaan Yesus Kristus yang telah mengampuni segala dosa-dosa kita. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!